oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat atau cara mengebur instalasi untuk permajaan nah disini saya menggunakan pipa 2 dim ini ya ini kemarin saya buat sistem untuk yang dewasa nah disitu kelemahannya yaitu tanaman mudah roboh dan tumbuhnya itu tidak maksimal karena akarnya kurang tidak bisa bebas akarnya jadi akarnya itu naik tumbuhnya juga tidak maksimal maka dari itu saya akan gunakan ruta ini untuk permajaan karena mungkin lebih cocok untuk dibuat permajaan nah kalau kalian beli pipa itu yang tipe C ya teman teman ini tipe D ini harganya agak mahal kalau tipe D kalau tipe C itu paling murah karena paling tipis itu di sini kalau kalian beli yang mereknya jaya itu pasti pvc nya ada shocknya seperti ini nah ini ada shocknya ini saya tambahin lagi supaya untuk menutupi shocknya oke langsung saja kita akan review nah pertama ini kemarin tuh jaraknya 15 cm antara sini dan sini itu 15 cm kemudian ini saya ubah menjadi jaraknya saya ubah menjadi jaraknya itu 7,5 cm nah ini yang ke tujuh lalu di sini ada tengah-tengahnya nah 7,5 cm ini untuk sistem permajaan nah saya menggunakan ukuran ini 9 bambu ini panjangnya 5 cm jadi sebelum kita lubangi kita ukur dulu menggunakan sepulet bambu ini nah jadi seperti ini bambu 5 cm ini saya terletakkan di sini lalu kita bergaris di sini seperti itu nah ini sudah di tengah-tengah ini selesai setelah itu kita 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 ambil lubangnya ini lubangnya ini 2 inch atau 51 mili 51 mili atau lubang ini cocoknya untuk net port 7 cm itu sangat pas sekali kemudian kita lubangi ini harus hati-hati kita lubangi jangan sampai keseluruhan kita sisakan yang samping supaya kita mempermudah untuk pengambilan nah seperti ini ini lagi kalau masih kurang kebuat seperti itu kemudian setelah ini kita amplas ya teman-teman kita coba ukur ya sama sih ini saya sudah membuat nah untuk yang bertanya kemudian kemarin ada juga yang bertanya itu pakai solasi apa saya tunjukkan sekarang ini solasi pakai solasi untuk kapel atau solasi listrik bisa anda beli di toko listrik yaitu toko kapel-kapel itu banyak di situ nah ini dia solasinya harganya 5000 mereknya nasional dapat banyak ini jadi solasinya ini saya gunakan yaitu solasi ini menurut saya sih perbedaan antara abu-abu dengan putih itu ya cuma kalau putih itu nggak begitu panas ya kalau siang jadi tanaman itu tidak udah layu kalau sangat panas tapi di sini kelemahannya yaitu lumutnya ini sangat banyak lihat ini belum saya bersihkan karena dia putih itu lumutnya sangat banyak sekali menurut saya sih ini bisa ya untuk di dewasa ini bisa kalau tanamannya itu selada kalau selain selada kemungkinan nggak bisa karena kena angin sedikit itu tanaman udah roboh maka dari itu saya saya gunakan untuk sistem permajaan karena sistem permajaan itu sangat penting supaya kita bisa mengatur tidak menunggu lama-lama ketika dari persemeyan jadi lebih cepat setelah 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 kita lanjut melembang menunggu kemudian selamat menikmati selamat menikmati